Halo guys, pertemuan lagi dengan saya Pada video kali ini, saya mau membahas tentang rumah sakit yang baru diresmikan di kota Bandung Yaitu rumah sakit Murni Teguh di Jalan Naripan nomor 89 Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah dengar Mungkin juga sama seperti saya ya Saya juga baru pertama kali dengar nama rumah sakit ini Nah, saya kenapa bisa diundang? Karena kebetulan lewat jalur orang dalam Nah, karena pemiliknya adalah kolega dari gereja kami Singkat cerita, waktu saya datang tidak ada kesan apa-apa ya Karena kalau dilihat, rumah sakit ini berlokasi di tempat yang bekas dari sebuah mal Jadi dulu sebelum menjadi rumah sakit adalah sebuah mal ya Di Jalan Naripan ini Jadi mungkin bagi wargi Bandung Kalau misalnya, nggak tahu jalannya Kalau kita lewat Jalan Karapitan lalu ada Simpang 5 dan ada Jalan Sunda Nah, nanti ada Jalan Naripan ya Nah, kalau dari Jalan Simpang 5 tadi itu ke kiri Ke arah kiri, nah nanti disitu ada ketemu ya Namanya Rumah Sakit Murni Teguh Mungkin bagi teman-teman, seperti saya waktu datang itu ya tidak ada kesan apa-apa ya Tapi yang menariknya adalah ternyata saya baru tahu bahwa Rumah Sakit Murni Teguh ini adalah nama dari mendiang mama istri pemilik rumah sakit ini Lalu, kemengapa tiba-tiba membuat sebuah rumah sakit yang awalnya di Kota Medan, Rumah Sakit Murni Teguh ini Dimulai dari momen dimana pada waktu itu orang tua dari dokter Mutiara ini mengalami sakit yang cukup parah yang berhubungan dengan kanker paru-paru Jadi kedua orang tuanya itu harus berobat bolak-balik ke luar negeri Pada waktu itu mereka itu seperti digerakkan Mengapa ya tidak ada rumah sakit yang mumpuni yang dapat menangani orang-orang yang mengalami sakit yang demikian Mengapa harus ke luar negeri Nah dari kegerakan hati dari dokter Mutiara dan juga orang-orang di sekitarnya ya Menurut kesaksiannya ada lima orang yang akhirnya menjadi founder dari rumah sakit ini Mereka sama-sama mempunyai komitmen untuk membuat sebuah rumah sakit yang tidak kalah dengan rumah sakit dari luar negeri Dan akhirnya dimulailah di Kota Medan yang akhirnya di Kota Bandung ini pada tahun ini tanggal 6 Juni Diresmikannya rumah sakit Murni Teguh yang ke-10 luar biasa ya Dari komitmen dimana dari orang tua pada waktu itu menurut beliau itu 2004 Dan akhirnya 11 tahun jadi rumah sakit yang ke-10 luar biasa ya Ada acaranya apa saja dari penyambutannya lalu ada kesaksiannya dan segala macam ya Pada waktu pulang tidak lupa juga saya ikut foto ya ini foto saya wah cukup keren ya Dan kami setiap orang itu dapet goodie bag ya Untuk apa isinya nanti saya buat video tersendiri ya Mungkin bagi teman-teman yang penasaran ya Nah jadi ini rumah sakit yang cukup menarik buat saya Kenapa? Karena rumah sakit ini gara-gara dari kegerakan hati dari orang tua yang sakit Mereka membuat rumah sakit ini yang membuat beda dengan rumah sakit lain adalah Mereka fokus hanya kepada dua penyakit yang tertinggi di dunia Yaitu kanker, onkologi ya Dan juga penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular ya Yaitu berhubungan dengan jantung Mereka punya dua fokus utama Tapi di rumah sakit ini juga ada penanganan yang lain ya Tetapi ini yang fokus yang mereka sangat tekankan adalah dua hal penyakit ini ya Penyakit yang mematikan yaitu kanker dan juga berhubungan dengan jantung Ini luar biasa sekali ya Yang membuat ketika saya sendiri yang mendengar Itu merasa bahwa wah ini rumah sakit ini keren banget Karena apa? Jarang sekali ada rumah sakit yang fokus menangani penyakit yang cukup berat Biasanya rumah sakit ya cuma sekedar untuk merawat orang ya kan Paling peralatan canggih yaudah gitu Tapi ini sampai penanganan dan mereka mengatakan seperti dalam cuplikan video ini Maka kami mulai pelayanan-pelayanan Terpuji ku syukur pada Tuhan Kami bersadar pada Tuhan Kami bisa melayani banyak sekali orang-orang sakit kanker Dan sampai saat ini Kami ada dua ratusan Ex-penderita kanker yang sudah sehat Bersama-sama kami menjadi suatu grup yang namanya Grup Surveillance Share and Care Mereka lah yang selalu men-support orang-orang kalau sakit kanker Sehingga bisa masuk Berani diterima untuk menjadi Toto penderita yang bisa diobati Dan tidak takut kemo, tidak takut operasi, tidak takut radiasi Luar biasa Ini membuat saya itu jadi tergerak juga Pengen bikin video ini ya Supaya juga banyak orang yang Awalnya mungkin gak tahu Secara khusus juga warga Bandung Bisa juga melihat Dan mungkin juga ketika ada orang yang sakit Atau mungkin yang Anda sendiri yang menonton Bisa juga nyobain ya Dan dari visi beliau itu Yang dikatakan ingin membantu banyak orang Sepertinya ya Karena saya lihat juga di Google Rumah Sakit Murni Teguh ini Bisa dilakukan dengan juga BPJS Dan juga waktu kemarin sebelum pembukaan Beliau itu mengatakan Bahwa sedang diadakan Ada pengecekan gratis Dan juga ada pengecekan yang didiskon Begitulah ya Cabangnya dimana aja Yang setahu saya itu ada di Bali, Pekanbaru, Pemantang Siantar Lalu ada di Medan, di Jakarta Cukup banyak, sekitar 10 pokoknya ya Jadi mungkin yang Mungkin teman-teman yang ingin tahu Ya juga bisa searching sendiri Apakah di kota teman-teman ada Atau enggak Nah mungkin demikian Dari pembahasan video ini Semoga dapat Mencerahkan bagi teman-teman Dan juga memberikan harapan Bagi teman-teman yang mengalami sakit Bye